Presenter Deddy Corbusier mengaku sempat kritis akibat badai sitokin usai terpapar COVID-19 dengan mengalami demam yang cukup tinggi hingga 41 derajat Celcius. Deddy bahkan nyaris meninggal dunia menurut keterangan dokter yang merawatnya, hingga Deddy pun sempat memberikan wasiat kepada putra sematawayangnya Aska Corbusier, yang saat itu setia mendampinginya dengan rela ikut terpapar COVID-19. Akan tetapi, Deddy Corbusier tidak menyebut secara rinci wasiat apa saja yang ingin ditinggalkan untuk putranya Aska Corbusier. Karena saya jujur aja dua hari itu, dokter mengatakan bahwa ini masa krisis, masa sangat kritis, tinggal tunggu-tungguan nih. Tinggal tunggu-tungguan saya, ngobrol sama anak saya udah kalau papa mati nanti begini-begini-begini. Dan saya baca memang it's a critical time. At that, two, three days is a very critical time. Deddy Corbusier sempat memutuskan vakum dari media sosial setelah dipastikan terpapar COVID-19. Selain itu, Deddy juga mengalami baris sitokin yang menimbulkan peradangan dan membuatnya mengalami demam tinggi hingga vertigo. Demam saya naik, malam-malam demam saya naik, naik sampai hampir 40 pada saat itu, 39, ini udah nggak benar kalau demam seperti ini. Lalu paginya naik lagi, pokoknya tuh saya sempat ngeliat tuh sampai 40-an, lebih 41 kalau nggak salah, tapi turun karena langsung paracetamol pada saat itu. Deddy mengatakan pada saat itu kondisinya makin memburuk, di mana akibat badai sitokin tersebut akhirnya berujung merusak 60% paru-parunya. Dan keadaannya masuk dalam kondisi, momen badai sitokin, di masa-masa badai sitokin. Saya agak kaget ketika dibilang badai sitokin, karena setahu saya badai sitokin ini yang membuat orang meninggal. Deddy akhirnya menjalani sejumlah perawatan di rumah sakit, dan dia masih bersyukur karena oksigen dalam darahnya tetap stabil. Diam di angka 97-99 karena pola hidup sehat yang diterapkannya selama ini.